Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Dendy Surjat di video kali ini saya akan memberikan tips cara merubah audio out optical menjadi audio out RCA dengan alat yang bernama audio converter digital to analog ini saya beli seharga 150.000 ribuan ya 150.000 sampai 200.000 nanti kita akan membongkar ya isinya apa saja dari ini untuk caranya cara menyambungkan kabel optical lalu kita sambungkan audio RCA nya di output ini ada caranya ya di belakang sini sekarang kita bongkar tetap saja isinya oke guys isinya hanya ada converter dan adaptor yang tidak dapat kabel optical atau kabel RCA nya enggak dapatnya kita beli sendiri nanti kabel audionya nah ini ada coaxial dan optical nanti kita gunakan optical karena coaxial itu udah jarang ya di LED TV rata-rata sudah pakai RCA atau optical dan sebelah sini untuk outputnya RCA dan sebelahnya itu untuk adaptor yang kita perlukan adalah kabel audio optical ya dan kabel RCA nah ini saya sudah beli kabel opticalnya nanti kita sambungkan ke konvertor nya nanti untuk ujung opticalnya ini di TV satu lagi di konvertor untuk kabel opticalnya kita sambung di sini ya oke seperti ini caranya sudah saya sambungkan nanti tinggal sambungkan outputnya pakai kabel RCA oke sekarang kita sambungkan adaptor nya guys jadi kita colok ke listrik dulu baru ini bisa berfungsi untuk optikalnya karena biasanya di LED LED itu adanya di sebelah kanan atau yang kelihatan ada infrared nya ya itu berarti audio optical kita colok di sini ya oke sekarang sudah tersisa oke setelah kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba Oke sekarang sudah sambung dari TV ke adapter Oh maaf dari TV ke converter dan sekarang kita sambung RTA nya ingat untuk audio itu cuma warna merah dan putih kuning itu untuk video jadi hanya kita perlukan dua kabel saja dan kalau sudah tersambung tinggal ubah fungsi home theater menjadi TV kabel atau lain-in atau aux Nah sekarang sudah tersambung dan sudah bisa berfungsi Oke bisa kita dengarkan suara TV nya sudah masuk ke audio jika terjadi grossing pada perangkat audio Anda Anda harus ubah pengaturan keluaran suara TV Anda menjadi optical lalu masuk ke pengaturan ahli format audio Dolby dirubah ke PCM Oke teman-teman itu saja tips dari saya semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kalian semua selamat mencoba semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan menikmati dan menikmati dan menikmati saya tersendiri terima kasih